Intro Shalom pemirsa setia dari channel Refleksi Gemah Pada hari ini tanggal 13 April 2023 Kita akan kembali bersama-sama membaca, merenungkan, dan merefleksikan Bagian firman Tuhan dalam Alkitab Dengan tema Tuhan adalah Bapak kita Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Allah Bapak pada pagi hari ini Kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang saat ini sedang mendengarkan akan channel Refleksi Gemah ini Biarlah melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini Itu boleh menolong kami semakin setia mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami Sekali lagi kami berdoa menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Tuhan berbicara kepada setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Saat ini bacaan kita diambil dari keluaran pasal 13 Tetapi saya hanya akan membacakan mulai dari ayat 1 sampai 10 saja Namun saya tetap mendorong Bapak dan Ibu bisa membaca seluruh ayat dari keluaran pasal 13 ini Dan demikianlah bunyi firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Kuduskanlah bagiku semua anak sulung Semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel Baik pada manusia maupun pada hewan Akulah yang mempunyai mereka Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu Peringatilah hari ini Sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir Dari rumah perbudakan Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi Hari ini kamu keluar dalam bulan abib Apabila Tuhan telah membawa engkau Ke negeri orang kanaan Orang het Orang amori Orang hewi Dan orang yebus Negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu Untuk memberikannya kepadamu Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya Dan pada hari yang ketujuh Akan diadakan hari raya bagi Tuhan Roti yang tidak beragi Haruslah dimakan selama 7 hari itu Sesuatu pun yang beragi Tidak boleh dilihat padamu Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu Di seluruh daerahmu Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki Ibadah ini adalah karena Mengingat apa yang dibuat Tuhan kepada aku Pada waktu aku keluar dari Mesir Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu Dan menjadi peringatan di dahimu Supaya hukum Tuhan ada di bibirmu Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir Haruslah kau pegang ketetapan ini Pada waktu yang sudah ditentukan Dari tahun ke tahun Pemirsa channel Gemma yang terkasih Saya teringat akan sebuah peristiwa di masa kecil ketika saya disuruh oleh mama saya pergi ke warung Untuk membeli beberapa barang kebutuhan di rumah Setelah mama memberitahukan beberapa barang yang mesti dibeli Dan memberikan sejumlah uang Lalu mama menanyakan lagi kepada saya Coba kamu sebutin apa saja tadi barang-barang yang mesti dibeli Jika saya salah menyebutkan satu barang tertentu Maka mama akan meminta saya mengulang lagi Nama-nama barang yang akan dibeli dari awal Mama akan meminta saya mengulang nama barang ini mungkin bisa 3-4 kali Hal ini dilakukan oleh mama saya untuk memastikan Bahwa saya tidak lupa barang-barang yang akan dibeli Mengulang menjadi sebuah cara seseorang untuk bisa mengingat Perintah untuk merayakan hari raya roti tidak beragi Bukan segedar sebuah perintah untuk melakukan sebuah ritual ibadah Namun perayaan ini menjadi sebuah momen Untuk mengingatkan bangsa Israel akan kebaikan Tuhan Yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Pada perayaan ini Tuhan memerintahkan Untuk mempersembahkan anak pertama laki-laki Dari setiap hewan ternak yang dimiliki oleh orang Israel Hal ini dilakukan untuk mengingatkan bangsa Israel Tentang kasih dan kebaikan Tuhan Yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir Persembahan ini menunjukkan dan mengingatkan Bahwa seluruh kepunyaan bangsa Israel adalah milik Tuhan Oleh karena itu hal yang wajar Jika Tuhan meminta yang terbaik dari umatnya Dan peringatan setiap tahun dari perayaan ini akan terus mengingatkan umat Israel Bahwa hidup mereka dan seluruh yang mereka miliki adalah milik Tuhan Dan saat ini bagi kita umat Tuhan di masa perjanjian baru Kita merayakan Pasca Pasca mengingatkan kita bahwa kehidupan yang kita miliki saat ini adalah karena pengorbanan Anak tunggal Bapak Kematian Yesus Kristus menggantikan kita Supaya kita tidak harus menanggung penghukuman Di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dituliskan demikian Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya Untuk menembus umat manusia Yesus sudah membayar semua Bagian kita tentu saja bukan dengan kembali membayar kepada Yesus Sebab kita tidak akan pernah bisa membayar pengorbanan Yesus Kristus di dalam hidup kita Namun bagian kita saat ini adalah mempersembahkan hidup kita Diri kita yang terbaik Supaya nama Tuhan dimuliakan dan orang lain juga bisa menerima kasih karunia Menerima anugerah keselamatan di dalam kehidupan mereka Melalui persembahan hidup kita yang terbaik Pemisar channel Gemma yang terkasih Ingat akan hal ini Bahwa kita hanya akan bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan Kalau kita ingat bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup kita Yaitu Yesus Kristus untuk menembus kita Oleh karena itu Jangan pernah lupa akan karya Yesus di Kalvari bagi kita Amin Mari kita tuduhkan kepala kita berdoa Tuhan kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami Bahwa seharusnya di dalam kehidupan kami Kami harus terus menerus mengingat akan karya Kristus Di atas kayu salib bagi setiap kami Sehingga dengan mengingat akan karya Kristus Mengingat akan karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib itu Itu akan menolong kami bersyukur Dan bukan hanya bersyukur Tetapi kami bisa memberikan yang terbaik di dalam hidup kami ini Untuk orang lain di sekitar kami Ajar kami untuk kami bisa terus ingat akan karya Kristus itu di dalam hidup kami Sehingga hidup kami bisa memuliakan Tuhan Terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan Yesus Kristus